Siap, bapak nom. Semuanya di jalan Raya Wumput, Tanjir Halang, di kos-kosan. Nah, yaudah saya samperin ke situ. Samperin ke situ, ada Dede Tegak, ikut ke sana. Pas sampai berapa hari penujian, itu dia nggak terima kalau dia diposting. Harusnya nggak terima nyama saya, tapi teman-teman saya yang dikenain sama dia. Pas dipecat, dia langsung bawa kabel motos saya. Bilangnya mau ke rumah. Sebelumnya saya nggak izin, tapi dipaksa sama dia. Nah, terus apa yang dilakuin sama dia? Pertama, saya pas ke sana, teman saya dipukul. Mana yang itu, yang dipukul MP? Bukan kamu, bukan? Bukan-bukan yang dipukul, bukan? Bukan, saya sempat ingin buat misalnya, tapi saya kenal juga. Menindaklanjuti laporan dari Pasal 351, salah satu anggota tim Jaguar, berhasil mengamankan terlapor untuk kita tindaklanjuti. Dari introgasi kita di awal, ternyata terlapor dan pelapor masih satu keluarga. Mohon maaf, yang laporan bukan dia. Dia sebagai saksi? Tapi iya. Bener dulu, mohon maaf. Iya, tapi itu yang temannya kenapa? Itu motor ada. Kita pembicara motor. Iya, masalahnya. Jadi begini, Bu. Ini hubungan Ibu sama ini anaknya siapa? Anak saya. Iya, anak Ibu. Iya, itu cucu. Mena bunuhnya, ya. Iya. Jadi, apa nama-nama? Saya Ibu, aman. Jadi kenapa anak Ibu kita amankan saat ini? Iya, ya. Karena anak Ibu dilaporkan atas sesuatu hal. Iya. Kami amankan, kami bawa ke kualitas depok, agar kasus ini segera diselesaikan dengan apa yang dilaporkan. Iya. Seperti itu. Ibu nggak apa-apa. Iya, iya. Masalah ada pautan yang lainnya, silakan Ibu nanti sampaikan di sana. Iya, iya. Terima kasih. Makanya, karena kami tadi ada tawuran, kami tangani, makanya anggota kami yang di sana tadi jemput anak Ibu. Seperti itu, ya. Itu, ya. Di sini terlapor merasa percaya diri, karena terlapor tidak mengetahui bahwa dia dilaporkan pasal 351. Yang ia ketahui adalah, ia berurusan dengan keponakannya itu, tentang utang-piutang. Ya, nggak apa-apa ya, Ibu ya. Bukan, nggak masalah. Kami, enggak. Kami, Ibu, dengar kan kami? Tuntut, Pak. Bu, kami hanya menjembatkan. Menjembatannya ada laporan yang ada. Nggak, yang laporin sebenarnya, Pak, nih. Punya apa, pencemaran amat baik. Bisa, tuh. Benar nggak yang posting-posting, Bu? Nah, nanti kalau kamu mau lapor balik, lapor balik, ya. Sekarang, Ibu, bawa motor. Bawa, Ibu. Bawa, Ibu. Bawa, Ibu. Nah, ini ikut kita ke borse, ya. Agar tidak terjadi kericuhan di pinggir jalan, selanjutnya, kami mengajak mereka ke Polres Kota Depok untuk diselesaikan di sana. Oh, bonyok. Tunggu, mana, nak? Di sana. Nggak apa-apa, Pak. Dih, bonceng, deh. Dih, bonceng, deh. Bonceng si Ibu-nya. Ya, tapi saya yang lapor. Udah, nanti di sana. Ya, nanti di sana, nanti di sana, ya. Ibu, ya. Dari interogasi yang ada dan kita membuka sedikit data, ternyata terlapor merupakan salah satu remaja yang pernah kita tangkap sebelumnya. Wah, lu juga pernah ketanggung jalan keluar juga, kan? Jara-gara apa, aku tanya? Boculurit. Boculurit, kan? Buat apa, aku tanya? Demirin-demirin, Bu, dari atasnya, ya. Buat apa, buoculurit? Jaga-jaga buat apa? Kalau ketanggung masa? Buat apa? Jaga-jaga apa? Ngapain buat buoculurit? Kenapa nggak di rumah aja, lu? Kalau lu ngaman, di rumah, sidur. Ngapain buru. Di sini, kami pun menjelaskan kepada ibu tersebut bahwa anak tersebut telah melakukan pemukulan terhadap temannya sendiri. Ibu, ini tersebut, ya. Oh, CKB. Dari anaknya, Bu. Aku mau bunci motor gitu di sini. Pernah diamannya sama tim Jaga, karena bahwa sejam, ya. Alesannya untuk jaga-jaga itu kita nggak terima. Alesannya jaga-jaga. Nggak mengingat aman di rumah, jam 1. Kecuali kalau masih sore. Oke, selanjutnya kasus ini kami serahkan kepada reserse kriminal untuk ditindaklanjuti lebih dalam. Jaga, lu ngandang ya. Jaga, biar kelapa lu berubah. Oke, selanjutnya kasus ini kami serahkan. Iya. Ya. Karena lu sama teman lu yang mengikuti dia. Iya. Soal pencemaran yang baik mengganggu permasalahan. Kenapa nggak ada laporan? Kalau emang lu ngerti laporan harusnya dari awal. Oke? Paham kan? Ibu denger ya? Ya? Iya. Umur lu berapa? 19. Jangan lu 20. 19, jangan 20. Lu dewasa kan? Lu punya KTP? Belum. Belum. Bisa resi. Batu lu mau bikin kan, KTP? Batu lu dewasa. Pelaku lu, masih 2 umur. Ya. Lu punya undang-undang untuk lindungan anak. Masalah 80. Lu tanya, kan? 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 14. Setelah itu, kita mendapatkan telepon dari salah satu anggota Jaguar juga. Ternyata, mereka menangkap beberapa anak muda yang diduga telah memakai tembako sintetis. Oh, gitu. Masuk masuk aja. Oh, ya, udah. Iya, iya. Masuk. Masuk. Kami pun langsung meluncur ke TKP. Di TKP, sudah kami amankan sebanyak 6 orang. Siapa yang maka siapa? Yang maka siapa? Kalian maka ini? Garingan. Garingan. Garingan ngaku. Tadi. Ini saya nemuin dikot. Ini buka siapa ini? Bukas ini, T. Nah, ini buat makanan. Ini masih ada dikit, ya? Iya, ini masih ada. Ketika kami melakukan introgasi, mereka pun tidak ada yang mengakui milik siapa barang tersebut. Siapa yang boleh bawa memakai itu? Siapa yang cukup gitu? Bisa ditemukan di sini. Di sini banyaknya. Di jam berapa kemarau? Jam 2 lewat 10. Saya pulang kerja, kemarin sebentar langsung Oh, dibuka itu. Jadi, di handphone, pak. Jodian handphone, balik kemarin langsung. Jadi, kayak ngaku, siapa yang hidup? Yang buka yang ngaku. Hah? Di sini kalau misalnya malam. Kalau CTU gimana? Nah. Sekarang kamu bisa tahu. Boleh-boleh aja, ngaku. Maaf, pak. Maaf ya, pak ya. Lagi tidur ya, pak ya? Lagi tidur ya, pak ya? Enggak. Jodian handphone. Itu lebih baik. Jadi, pada saat CU, saya bawa ke Resnakoba nanti. Moto sendiri itu nanti. CU apa? CU apa? Cekurin. 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 Di sini, kami tidak menemukan keterkaitan antara barang yang ditemukan rekan kita dengan anak-anak yang nongkrong di situ. Lidahnya, lidahnya. Lidahnya semua, lidahnya. Orang semua yang full. Lidahnya full. Ya. Mata kalian merah semua di sini. Saya dari tadi sudah ngotor tidak merah-merah. Mata anggota saya memang ada yang merah. Kamu itu. Tadi kena angin. Habis bang kerja sih, pak. Habis. Ya belum berarti kamu kena mau di sini. Temu merah semua. Paku rame-rame itu. Sintek itu. Kalau malam suka bergantian gitu, pak? Apa? Kalau tadi panggil membubar itu. Tidak ada ada bekasnya. Cepat baru bekasnya. Tidak tadi dinemuinnya di asal-asal. Ya iya, karena datang kamu buang kan jadinya. Kalau tidak, kamu bisa disemanya di situ. Kamu, saya bukan terpastu, kamu bisa bawa semua. Ya. Kau dengarkan itu. Saya marah sama kamu itu kerasihan yang melihat kamu. Tahu kamu mesti terima cari buatnya? Kurang tahu, pak. Hah? Saya kasih tahu. Boleh. Itu dijemur, disiram. Kimia jemur dari tembakau. Dari mana? Kau kira dari ini. Dari pisang. Maka dari itu dikarenakan mereka nongkrong cukup lama dan menimbulkan keresahan dari pemilik warung tersebut. Kami memberikan efek jera. Kalau kamu sudah cek ini kamu mau ngomong apa? Kamu nanti kamu bilang minta apa-minta apa-apa nanti. Ketika kami melintasi jalan Raya Kartini, kami menemukan beberapa anak yang berkumpul di sebelah kiri. Kami langsung menghampiri mereka. Ternyata anak-anak tersebut adalah korban dari kesalahpahaman antara kelompok yang tidak dikenalnya. Saya muntah. Semuanya pada berhenti dong. Mijit-mijitin gitu. Nah, saya nggak tahu dari atas Cita yang anak-anak ngomong wah muntah Raya gitu kan. Mabok-mabok. Nah, mabok Raya gitu. Nah, dia putar balik sini, pak. Dia tiba-tiba nampol. Nampol saya kurang turusuk. Terusuk-rusuk tuh. Di sini, korban tersebut mendapatkan luka pukul di lengannya. Mungkin motornya nggak ada yang diambil. Motornya nggak diambil. Kunci-kunci-kunci. Pak, pak. Sekarang begini. Sekarang gimana? Pak pakai apa? Pak. Pakai tangan dulu, pak. Pakai tangan. Pakai palu, pak. Pakai palu, pak. Sekarang begini. Pakalu, pak. Pakalu. Dan kami menyarankan pemuda tersebut untuk membuat laporan agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kalau kamu merasa tidak terima, ayo kita kepolis buat laporannya. Ini mah parah. Gimana? Terima kasih.